Halo guys, selamat datang lagi di tutorial Playstation kali ini saya akan membahas, apakah worth it beli PS3 di tahun 2003 ini? yuk kita bahas lain-lain guys, let's go! Halo guys, PS3 di tahun 2023, apakah worth it ya? tapi sebelum saya lanjut membahasannya, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa kalian follow IG saya di Anak Retail ID oke, PS3, pengen tanya ya, apakah PS3 masih worth it yang dibeli tahun ini? jawabannya, tergantung kalian ya, saya tidak bisa bilang ya, tidak bisa bilang tidak, karena itu juga tergantung pada kalian kalian sebagai calon membeli PS3, kenapa demikian? kalau kalian adalah gamers ya, gamers yang sekiranya ya, tidak mementingkan game terbaru ya tidak terlalu sering main game-game terbaru, gak penting game baru gitu ya yang penting main game aja, dan gak penting main game paling baru gitu ya terus, yang kedua adalah kalian gamers yang cuma main game bola doang, dan game bolanya pun itu grafiknya ya, yang penting HD gitu ya, gak harus full HD atau 4K atau mungkin gameplaynya yang kekinian yang penting main bola aja gitu ya, dan yang ketiga adalah kalian orang yang gak main gamenya berdua sama temen ya, main game doang main bola doang, dan mungkin ada selingan sedikit-sedikit main game-game yang single player gitu ya ya mungkin itu adalah cocok buat kalian PS3 ya di Pinang ya, karena ya sampai sekarang PS3 masih eksis di rental PS, dan masih eksis dimainkan untuk game-game bolanya terutama PS ya, karena update-nya itu masih berlanjut ya, atau modern-modernya masih berlanjut ada game box, ada beatbox, ada di Indonesia ya kan kalau dari luar apa ya namanya, masih banyak lagi pokoknya ya jadi masih di update ya, pakai patch ya, jadi lebih ya lebih kekinian ya, tapi untuk gameplaynya sama aja ya, dan itu masih banyak yang main ya, jadi kalau kalian orang yang tidak mementingkan game baru hanya main game bola aja, dan game bolanya pun gak harus gameplay terbaru ya, kalian cocok untuk main game PS3 ya, walaupun kalau kalian gak suka main bola gitu, kalian suka main game single player gitu banyak sekali game-game PS3 yang patut dicoba ya, halnya seperti Uncharted ya kan The Last of Us Red Dead Redemption GTA, series ya kan, masih banyak lagi kan semua itu ada di PS3 dan pastinya game-gamenya lebih murah ya, dibandingkan console PS4 mungkin ya, atau PS5 gitu ya jadi mungkin masih worth it bagi kalian yang tidak mementingkan game terbaru gitu guys ya tapi, kalau kalian yang mementingkan game terbaru ya kan, game-nya harus paling gak full HD lah ya, untuk resolusinya dan game-nya itu, mungkin kalian main game bola, gameplay-nya harus ya lumayan grass ya, lumayan baru ya, kalian bisa ambil konsol yang diatasnya ya, dan kalian pasti tidak akan worth it beli PS4, sorry, beli PS3 ya karena PS3 sendiri, kalau kalian sudah mementingkan resolusi PS3 itu bisa dibilang, waduh gambarnya burik banget gitu ya tapi kalau kalian gak mementingkan resolusi dan gak mementingkan grafik, yang penting HD aja lah PS3 adalah solusinya terus ya budget juga ya, kalau kalian budgetnya minim ya, cuma ya 2 jutaan lah ya atau mungkin 1 jutaan lah gitu bisa kalian pilih PS3, karena harganya sekarang cenderung lebih turun ya daripada konsol diatasnya gitu ya 1 juta setengah dapat PS3 ya slim mungkin cfw atau yang hand gitu ya pokoknya tinggal pinter-pinter kalian nyari di marketplace atau mungkin di facebook group banyak yang jual gitu guys oke guys, itu ya tadi yang saya bahas ya jadi kalau kalian bilang, tanya saya worth it apa tidak di tahun ini menurut saya ya, tergantung kalian ya kalian sebagai gamers yang pentingin game terbaru resolusi terbaru gameplay terbaru, ya kalian gak cocok dengan PS3 pasti kalian tidak akan worth it beli PS3 ya tapi kalian kalau gamers yang yang penting gamenya HD ya kan gak butuh gameplay terbaru gak butuh game terbaru yang penting gamenya banyak gitu ya game bulunya update gitu ya PS3 solusinya ya sangat worth it di beli tahun 2023 ini ya, jadi itu ya oke guys, itu ya apakah worth it beli PS3 di tahun 2023 ya jadi, tadi yang saya bahas silahkan, kalau mungkin kalian punya opini yang lain silahkan di share di kolom komentar guys ya dan jangan lupa kalian like, share, and subscribe ya dan jangan lupakan follow IG saya di Anah Rental ID oke guys, kita ketemu lagi di video berikutnya bye-bye, dadah